selamat menikmati atau pengamatan objek IPA yang kemarin kita mengamati tentang tisu yang dimasukkan ke dalam air berisi tinta terjadi rembesan nah kali ini kita akan mengulas tentang objek IPA dan pengamatannya kalau kemarin itu sebagai pengantar kita langsung masuk ke materi kali ini yaitu materi kelas 7 semester 1 di pertemuan pertama kali ini Pak Mul akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya nah yang pertama penyelidikan IPA penyelidikan IPA itu sendiri adalah bagaimana cara melakukan pengamatan dan melakukan pengukuran sebagai bagian dari suatu pengamatan nah terlihat digambar disitu ada detektif siapa itu detektif siapa anak kecil yang hebat itu ya detektif kanon nah si anak kecil itu mempunyai insting atau kemampuan untuk mengamati sesuatu sehingga mampu memecahkan masalah atau teka teki yang terjadi hal yang dilakukan si detektif itu di dunia kejahatan atau kriminal nah kalau di IPA tentu penyelidikan itu dilakukan untuk melakukan riset atau sebuah penelitian sehingga dari masalah lingkungan atau masalah yang ada itu akan terpecahkan masalahnya dari sebuah penelitian diambil kesimpulan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah yang ada nah itu kalau di IPA nah disini tentu kalian juga harus bisa lebih dari detektif tersebut kalian harus juga bisa menjadi peneliti-peneliti kecil yang ke depan akan mengisi negara ini di Indonesia emas depan oke semangat ya dan kemarin pas Pak mau review dari hasil cita-cita kalian ada beberapa yang pengen menjadi inventor atau peneliti atau penemu disitu nah tentu hal-hal yang akan kita pelajari di bab ini akan sangat bermanfaat sebagai dasar kalian terkhusus yang pengen menjadi inventor atau peneliti oke kita lanjut nah manfaatnya kita belajar IPA itu untuk apa aja sih Pak nah tentu sebelum tadi ke penelitikan kita harus tahu manfaatnya dulu agar lebih semangat nah terlihat gambar di sebelah tersebut ada seorang yang dianggap disitu mampu sehingga mampu atau senang belajar IPA sehingga mampu satu memahami berbagai hal di sekitar kita yang kedua mampu meningkatkan kualitas hidup yang ketiga mampu menyesalaikan berbagai masalah yang ada di lingkungan empat mampu berpikir logis dan sistematis nah keempat hal tersebut tentu harus dimiliki setelah kita mati belajar IPA ilmu pengetahuan alam terkhusus dalam penyelidikan IPA nantinya keempat kemampuan ini harus kita miliki nah sebelum lanjut tadi si detektif tersebut detektif kecil tersebut tentu telah mampu memain berbagai di sekitar untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah tadi dengan pikiran yang sistematis dan logis sehingga meningkatkan kualitasnya kualitas hidup itu kalau disini dicontohkan disitu ada misalnya apakah bunga yang ditanam itu akan tumbuh jika tumbuh tentu disitu akan ada manfaatnya pohon yang ditanam atau saat kita membuat sesuatu itu ada manfaatnya nah berikutnya itu berbagai hal di sekitar kita dapat kita pahami misalkan mengapa matahari bersinar mengapa matahari terbeda dari timur mengapa langit warnanya biru mengapa bisa terjadi hujan dan seterusnya kayak gitu terus saat menyelesaikan masalah disitu ada seorang anak yang duduk di tepi sungai itu melihat bagaimana dapat air yang keruh itu bisa jernih atau mengatasi masalah yang ada terjadi pencemaran air bagaimana cara mengatasinya tentu akhirnya dari pikiran logis kita menganalisis bisa menemukan suatu solusi untuk mengatasi masalah nah dengan berpikiran logis tadi misalnya contoh pikiran logis itu tidak datanya seperti ini apa kesimpulannya mengoda adek mengaitkan cara pikiran kita logika kita sehingga ada hipotesis yang mengarah ke kesimpulan nantinya nah itu manfaat dari pelajar IPA tentu kalian akan lebih semangat lagi bukan ya tentu ayo lanjut nah sekarang obyek apa saja yang diselijiki dalam pelajaran IPA kali ini nah itu obyek IPA yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam beserta segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya nah contohnya satu itu ada jagad raya itu seluruh alam sekitar di sekitar kita ini bahkan sampai ke luar angkasa itu dipelajari di IPA oh menarik bukan nah serta atom apa atom itu ada yang tahu yap atom itu adalah bagian terkecil dari suatu Z seakan ngomong membelah kertas belah-belah belah-belah sampai tidak bisa dibelah lagi yang paling kecil itu sebut atom nah itu ada bagian-bagian atomnya ada neutron neutron elektron serta nukleus sampai sedetail itu sekecil-kecil itu pun diipah dipelajari nah makanya hal-hal kecil aja dipelajari hal-hal kecil aja diperhatikan apalagi kalian tentu juga pahamul perhatikan oke lanjut nah sekarang obyek pelajari yang lain yaitu untuk mempermudah sebenarnya tadi kan ada dua tadi atom ada jagat raya nah untuk mempermudah dalam pengkhususan atau pengelompokan ilmunya maka diipah ini dibagi menjadi empat bidang keilmuan yang pertama biologi untuk kalian kalau di ekolah dasar di SD kemarin masih hanya ipah terpadu atau masih tematik tentang ilmu pengatuan alam nah sekarang ini pelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renek sampai dengan lingkungan yang sangat luas itu kalau biologi banyak ewan dan tumbuhan bagi yang ukuran renek tidak kasat mata sampai ukuran besar itu untuk biologi serta disitu ada ilmu fisika nah kebetulan disini dulu Pak Amul berkuliahnya di jurusan fisika dari undir ini insya Allah sangat detail untuk pembahasan di fisikanya nah disini fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam misalnya dari energi gaya gerak kalor cahaya usaha dan berbagai kejahat alam fisik lainnya yang ada di sekitar kita nah itu kita nanti di belajar di fisika berkaitan dengan lingkungan juga nanti berikutnya disitu ada yang ketiga yaitu ilmu bumi dan antariksa yang akan mempelajari asal mula bumi perkembangannya keadaan saat ini baik bintang planet dan berbagai benda langit lainnya itu kita pelajari di ilmu bumi dan antariksa atau istilah lainnya ini ilmu astronomi itu disini kebetulan sekolah kita juga menggunakan let astronomi yaitu di lantai 5 kita ada 2 tropong bintang yang bisa gunakan untuk pengamatan ini oke tambah semangat kan nah tentu lanjut disini yang keempat yang terakhir yaitu kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat 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 itu dari zat yang dipelajari akhirnya dari ilmu kimia itu diambil manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari nah tentu tadi mempelajari IPA itu ada meningkatkan kualitas hidup nah dari keempat ilmu dasar yang dipelajari ini tentu diambil manfaatnya untuk menyelesaikan masalah maupun untuk meningkatkan kualitas hidup kita dari temuan-temuan yang ada nah contohnya di kimia dan biologi di biologi mempelajari hewannya nah kira-kira di kimia kandungan zat yang ada di hewan itu apa atau di tumbuhan itu apa diambil manfaatnya untuk pertumbuhan atau manfaat pada tubuh kita itu salah satu dari ilmu penerapannya atau untuk meningkatkan kualitas hidup kita nah itu objek IPA yang kita selidiki nah lanjut sekarang proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA itu ada tiga hal sebelumnya proses berpikir kritis dan keterampilan pengamatan serta menemukan hubungan yang diamati secara sistematis sehingga kamu dapat mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk membuat suatu penafsiran dan kesimpulan nah itu tujuan ini kamu akan membuat penafsiran mengumpulkan data serta menarik kesimpulan disitu ada satu pengamatan yaitu penggunaan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pengamatan ini dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi atau pengamatan tujuannya mengumpulkan data dan informasi yang yang kedua membuat inferensi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan nah ini harus mampu berpikir logis dan sistematis pada proses membuat intervensi ini inferensi ini oke yang terakhir mengkomunikasikan yaitu menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil penelidikan baik lisan maupun tulisan kalau tulisan berarti berupa laporan karya ilmiah ataupun jurnal ilmiah nah disini kebetulan pakmu juga membimbing Cain Project yang Alhamdulillah sudah menang sampai ke tingkat baik kota sampai internasional nah disitu kalian yang besok bergabung ke Cain Project akan pakmu latih insya Allah ilmu-ilmu dasar tentang ini semua baik dari pengamatan membuat inferensi dan mengkomunikasikan hasil penelitian atau observasi kalian hal yang dikomunikasikan tersebut berupa data yang disajikan dari penelitian tabel grafik bagan dan gambar yang relevan yang mendukung hasil penelitian tersebut atau penelitian tersebut dan tentu dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan ini harus bersifat jujur untuk itu berikutnya disini akan pakmu bahas bagaimana atau apa saja sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau kalian semua calon-calon ilmuwan masa depan oke sikap ilmiah itu ada tujuh satu sikap ingin tahu masa kepo kalian sejak kecil harus tetap terjaga pada diri kalian yaitu selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal yang diungkapan dari pertanyaan mengapa apa dan bagaimana nah ini nanti di quiz atau latihan soal disini pakmu akan sampaikan tiga pertanyaan itu untuk meningkatkan rasa kritis kalian nah itu pakmu siapa itu gambarnya siapa di bawah pakmu dan kakek Einstein kalian tentu tahu siapa Einstein itu kakek pakmu itu nah sikap kritis yang kedua kami harus mau mengamati sesuatu dan mengkritisi sikap sikap ingin tahu tadi oh mengapa begini apakah ini bagaimana caranya ini itu harus ada di pikiran itu sehingga kamu memungkinkan untuk mencari informasi sebanyak mungkin baik dengan bertanya kepada siapapun menganalisis maupun mencari searching kalau disini kita bisa searching dari google untuk mencari tanya atau orang yang kalian anggap lebih tahu dan lebih paham tentang hal tersebut itu sikap kritis serta sikap terbuka halus bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain misalkan kita menemukan sesuatu tapi yang kita temukan ilmu baru itu tidak sesuai dengan teori yang ada sebelumnya kita harus berani berargumen dengan orang lain yang lebih mampu atau lebih mempelajari lebih dulu dan kita tidak perlu ngotot-ngototan tapi harus sikap terbuka serta sifat objektif yang keempat menyalakan apa adanya atau bersikap jujur ini artinya setelahnya kita harus menyampaikan hasil penelitian dengan apa adanya tidak boleh dibuat-buat nah itu sikap dari seorang peneliti atau sikap ilmiah lanjut sikap rela menghargai karya orang lain nah saat kita mengutip nyatakan terima kasih atas karangan atau orang lain dari orang lain dan menghargai sikap karya orang lain sinil dari milik pengarang dari setiap yang kita buat harus menyantumkan sumber biasanya disitu dan disini nanti di akhir materi ini juga Pak Mul ambilkan sumbernya dari mana itu di akhir materi ini serta sikap berani mempertahankan kebenaran itu kalau kita merasa hasil penelitian ini benar berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada seperti di depan tadi kamu contohkan detektif ponan tadi nah saat menemukan sosial itu harus menyiapkan fakta yang ada tidak memutar balikan fakta sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan oke itu makanya harus berani mempertahankan kebenaran dan sikap ilmiah yang terakhir yaitu sikap menjangkau ke depan atau futuristik atau berpikiran jauh ke depan maka bercita-cita lah yang tinggi atau pilih imajinasi yang tinggi karena imajinasi itu indah itu kata mbak Einstein tadi dan berpandangan jauh mampu membuat hipotesis atau dugaan yang membuktikan dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru itu harapannya nah cerita sedikit si kakek Einstein ini dulu menemukan teori bom atomnya E sama dengan MC kuadrat itu hanya dalam waktu 3,5 tahun tanpa melakukan eksperimen nah padahal si Thomas Alva Edipson menemukan bola lampu konon katanya lama 40 tahun pendingkan nah itu nah lanjut ini referensi dari buku ini yaitu buku siswa epa kelas 7 semester 1 edisi revisi 2017 mendikut dan berbagai sumber yang lain tadi ada disini dari bukunya Broto Wijoyo oke serta disini yang terakhir penugasan nanti silahkan akan pak mol kirim linknya di deskripsi nah disitu link pengumpulan tugasnya silahkan pakai google form aja biar lebih nanti nanti pertanyaan disini kita hubungkan dengan masalah pandemi corona yang ada sekarang ini apa yang menyebabkan terjadi penyandik nah ini pertanyaan dasar tadi untuk rasa ingin tahu tadi jadi apa yang menyebabkan terjadinya pandemi saat ini tentu kalian bisa menjawabnya gak perlu pak mol kasih tau terus mengapa bisa terjadi atau dikatakan pandemi nanti bedakan dengan wabah dan pandemi oke nah jawab di penugasan ini serta yang terakhir bagaimana langkah yang bisa kita lakukan untuk menyegah pandemi covid-19 saat ini nah tentu kalian udah diajarkan karena kalian udah hampir 6 bulan berada di rumah dan harus menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan covid-19 ini tuangkan apa yang telah kalian lakukan oke menikahkan analisiskan secara garis besar apa-apa yang telah kalian lakukan selama ini dalam mengatasi pandemi oke mungkin pertemuan pertama kali ini tentang objek dan pengamatan IPA pak mol tugas untuk kalian yaitu mengamati sekarang yang sedang terjadi saat pandemi ini yaitu tiga pertanyaan ini apa mengapa dan bagaimana oke agar kalian lebih berpikir kritis oke kiranya cukup sekian kita akhiri ini pertemuan kalian dengan Alhamdulillah tetap semangat belajar jaga kesehatan dan pantang menyerah oke sukses untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menyerah